yang membukukan kinerja lebih baik dari perkiraan. Dan salah satunya adalah Apple yang kini mengungguli perusahaan Saudi Aramco. Data yang dirilis hari Kamis waktu Amerika memperlihatkan pertumbuhan GDP di Amerika Serikat turun hingga 32,9% di kuartal kedua tahun ini. Atau ini merupakan posisi terburuk. Data terakhir dari klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat juga mengalami peningkatan sebanyak 1,4 juta per akhir pekat lalu. Namun demikian, dari lantai bursa, Apple justru mengalami kenaikan hingga 10,4% ke posisi harga tertinggi baru di sepanjang masa. Emiten teknologi Papanatas ini melaporkan kinerja kuartal signifikan. Perusahaan menyatakan keseluruhan penjualannya meningkat 11% dan juga mengumumkan pemecahan saham dengan rasio 4 banding 1. Rari Apple pada Jumat lalu melampaui Saudi Aramco sebagai perusahaan paling berharga di dunia. Harga saham dari Amazon juga melonjak 3,7% ketika mengetahui penjualannya meroket selama pandemi COVID-19. Demikian juga dengan saham Facebook yang mengalami penguatan lebih dari 7% seiring dengan rilis pertumbuhan pendapatan sebesar 11% bahkan di tengah perlambatan akibat pandemi COVID-19. Ya, di sepanjang tahun ini, Emiten-Emiten Big Teknologi Amerika Serikat menjadi pendukung utama dari pergerakan bursa Wall Street. Ya, grafik kita akan lihat bagaimana infografis untuk bursa Amerika Serikat, khususnya dari indeks Dow Jones Industrial Average yang naik sekitar 0,4% ke level 26.428. Kemudian ada S&P 500 naik 0,7% menjadi 3.271. Nasdaq Composite Index juga naik 1,4% menjadi 10.745. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, dari wilayah Amerika kita beralih ke benua biru di mana GDP dari Uni Eropa justru mengalami pelomahan tajam di kuartal kedua tahun 2020. Sementara emas berjangka terus mencatatkan rally dan kini tembus di atas level psikologis 2.000 dolar Amerika per toy ounce-nya. Pada kuartal kedua tahun 2020, GDP dari Uni Eropa turun hingga 12,1% dan ini merupakan kontraksi terburuk sepanjang sejarah seiring dengan kebijakan lockdown yang merusak aktivitas ekonomi. Kenaikan saham-saham teknologi di Wall Street yang menopang sektor teknologi di Amerika mengalami kenaikan sekitar 0,7%. Kemudian ada saham Nokia yang memimpin kenaikan di seluruh Eropa naik lebih dari 10% setelah mengalahkan ekspektasi laba pada kuartal kedua. Di sisi lain, pemirsa ada investor yang terus mengumpulkan aset safe haven di tengah ketidakpastian tentang pemulihan ekonomi global. Emas berjangka melonjak ke level tertinggi sepanjang masa di posisi 2005 dolar Amerika per toy ounce pada hari Jumat, melewati level psikologisnya 2.000 dolar Amerika per toy ounce atau merupakan pertama kalinya dalam sejarah. Kita akan update bagaimana dengan pergerakan bursa di kawasan Eropa. Indeks FTSE di Inggris mengalami tekanan 1,54% ke level 5.897, kemudian sesi 40 Perancis juga melemah 1,43% ke level 4.783. DAKS Jerman melemah 0,54% ke level 12.313. Ya, kompak dalam kondisi tertekan bursa di wilayah Eropa. Bagaimana dengan kawasan Asia? Di mana indeks manufaktur China pada periode Juli naik lebih tinggi dari perkiraan para analis dan data ini menopang bursa Tiongkok ditutup di teritori positif. Sebagian besar pasar saham Asia juga bergerak ke zona merah, namun tidak dengan bursa China dan Hong Kong. Indeks manufaktur China periode Juli ke level 51,1 poin, lebih tinggi dari perkiraan para analis yang memproyeksikan hanya sebesar 50,7 poin. Market saham Tiongkok bergerak menguat di akhir sesi seperti Shanghai Composites, kemudian Shenzhen Component, masing-masing 0,7% dan 1,2%. Sementara itu pemirsa bursa saham Jepang memimpin pelemahan di pasar regional, di mana indeks Nikkei 225 melemah sekitar 2,82%. Langsung kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan bursa di wilayah Asia, terutama buat beberapa bursa yang hari ini sudah buka. Indeks Nikkei di Jepang melemah di atas 2% akhir pekan lalu, pagi ini dibuka menguat 1,18% di level 21.965,27. Ya itu dia, ada sedikit kesalahan pemirsa untuk tampilan grafis yang kami sajikan seharusnya pergerakan dari indeks Nikkei pagi ini dibuka menguat 1,18%. Kemudian Gospi Korea Selatan awal pekan ini dibuka melemah 0,31% di level 2.242,32. Kemudian Setem masih tutup melemah 1,7% di level 2.529,82. Hang Seng juga tutup pada posisi terakhir melemah 0,47% di level 24.595,35 pada pekan lalu. Itu dia, tadi di bursa Amerika Serikat menghijau, kemudian Eropa juga bergerak mengalami tekanan, demikian kita lihat di bursa Asia. Bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan? Di mana IHSG melanjutkan penguatan pada akhir perdagangan pada akhir Kamis lalu, naik sebesar 0,75% atau 38 poin, menjadi 5.149. Sektor keuangan dan aneka industri memimpin kenaikan dari IHSG. Ini dia, Intraday Trading pada tanggal 30 Juli 2020, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Cenderung bergerak flat, tapi berhasil ditutup di zona positif bergerakan indeks harga saham gabungan, mampu mengalahkan dari tekanan di wilayah Eropa dan juga Asia. Naik 0,75%, tertingginya di 5.149, terendah di 5.091. Baik pemirsa, semakin update dari pergerakan bursa di kawasan regional yang cenderung bergerak mix ya. Di Amerika Serikat menghijau, kemudian Eropa dan Asia bergerak negatif, sementara indeks harga saham gabungan pada penutupan akhir pekan lalu masih bergerak positif. Bagaimana akan memberikan suatu tekanan atau justru menjadi sentimen yang berbalik arah untuk pergerakan indeks pada pagi ini? Di segmen berikutnya, kami akan hadir dengan narasumber untuk membahas bagaimana kondisi market dan tentu strategi investasinya untuk Anda. Kami akan segera kembali. Kepada seluruh pemirsa untuk menyaksikan terus IDX channel seluruh referensi untuk bisnis dan berinvestasi di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh sektor swasta. Jadi dalam kondisi normal, kami tiap hari untuk anggota penumpang itu bisa mendapatkan sekitar 2-3 miliar. Sekarang ini hanya sekitar 300-an juta. Eksekutif Chairman MNC Group Heri Tanu Sudibyo mengatakan sektor ekonomi di bawah perdagangan yang labor intensif. Selain itu, BKPM mengklaim terdapat 119 investor lainnya yang berpotensi merelokasi industrinya dari negara lain ke Indonesia. Virus Corona diperbisi merekan pertumbuhan ekonomi berbagai negara dan membuat baja di pasar global alami oversupply. Krakatau Steel menyikapi ini seperti apa, Pak Steel? Cara mengantisipasinya, memberikan kompetitiveness pada industri baja nasional sehingga bisa berkompetisi dengan import. Terus kemudian juga importnya juga kita mesti selektif. Jangan import yang hal-hal yang sudah bisa dibuat di Indonesia. Pemirsa, sudah minum kopi belum? Kita pikir kenapa sih di Indonesia ini tidak ada kopi dengan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah. Kita memastikan raw material yang kita pakai pun adalah yang kualitasnya yang tinggi, yang kita sendiri approve. Kita tuh negara kelima terbesar konsumsi kopi. 87% dari populasi tuh masih konsum kopi dalam sasetan. Ada rencana untuk ITU nggak, Pak? Baik, Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui Line Skype bersama dengan Bapak Dimas Yusuf. Beliau adalah Portfolio Manager dari Skor Invest Asset Management. Selamat pagi, Pak Dimas. Selamat pagi, Yohantan. Apa kabar Anda pagi ini? Selamat pagi, Yohantan. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan. Kita akan mencoba menganalisis ini pergerakan dari bursa di kawasan regional di mana Amerika Serikat seperti yang sudah kami sampaikan tadi bergerak positif. Sementara data-data ekonominya justru terjun bebas dan masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Sementara sam-sam yang berbasis teknologi seperti Apple mengalami keredakan di atas 10% sehingga mengungguli dari Saudi Aramco. Di dalam negeri sendiri kita tahu juga dari corona masih terus menghantui apakah juga Indonesia pada kuartal kedua juga pertumbuhan ekonominya akan bernasib sama dengan negara-negara lainnya yang masuk ke dalam jurang resesi. Bagaimana analisis Anda, Pak Dimas? Oke, walaupun kita lihat kemarin ya, misalnya di US, dia menyampaikan data makro yang kurang baik sebenarnya. Tapi kalau kita lihat justru masaknya kembali mengejau. Dan bahkan ada beberapa saham baik yang bergerakan cukup kuat. Nampaknya ini juga menunjukkan bahwa memang dari sisi investor dan dari sisi pasar saham memang itu kan bergerak secara lebih early. Kalau kita accept, misalnya seperti bulan Maret kemarin, kita accept di quarter 2, quarter 3 tahun ini seperti yang sekarang terjadi. Misalnya data ekonomi akan keluar malah buruk, itu indeks akan turun duluan. Dan kebaliknya juga. Kita accept, kita renang sampai 8 jutaan ke depan, data ekonomi akan kembali membaik dari posisi sekarang. Seperti sekarang, justru indeks dan kebanyakan di dunia itu sudah mulai menguat kembali. Jadi memang kalaupun ada data yang baru dikonfirm, keluar seperti sekarang, misalnya di Indonesia, itu mungkin akan ada sedikit sentimen yang jatuh. Misalnya, sedikit lebih buruk dari perkiraan. Tapi most likely itu tidak akan membawa indeks koreksi balik-balik seperti sekarang. Karena tadi si investor sudah spek akan hal ini. Yang akan memberatkan itu juga uncertainty kembali naik. Misalnya, apakah akan ada lockdown kedua itu yang mungkin masih agak melawan indeks tidak terlalu penting. Itu dia. Apakah karena ini sebuah negara ibaratnya begitu yang masuk dalam kategori adid daya, kemudian dengan pertumbuhan ekonomi juga yang sebelumnya sangat luar biasa begitu di Amerika Serikat, sehingga tidak memberikan tekanan yang cukup kuat, meskipun minus 32,9 persen di kuartal kedua. Iya, oke mungkin perlu kita background lagi dari penurunan tersebut. Sebenarnya apa saja yang tengah memberatkan, misalnya kalau kita lihat sebenarnya konsumsi di US itu masih menurunkan kuat, memang menurunkan. Karena pastinya dari sisi konsumer itu mereka menahan cukup banyak post pengeluaran karena masih berat adanya yang tertentu. Tapi sebenarnya kuncinya, kembali lagi, ini sudah diprediksi cukup jauh dari sebelumnya. Bahkan ada beberapa datang masa ekonomi di US yang cukup ini ya, masih cukup mengembirakan update better than expected. Misalnya seperti unemployment oke, sekitar 2 minggu lalu itu sedikit di atas ekspektasi. Jadi maksud saya di atas ekspektasi jumlah yang anuntualnya, laporannya. Jadi lebih buruk barang ekspektasi sedikit, tapi data terakhir itu sudah kembali di bawah ekspektasi. Jadi nampaknya masih ada beberapa data maklumat ekonomi yang cukup masuk di US. Jadi selain tadi sudah diprediksi, dan kemudian sebenarnya tidak buruk yang istilahnya dikhawatirkan oleh orang itu. Itu dia. Lantas proyeksi Anda untuk pertumbuhan dan pembukaan market khususnya, begitu pada awal pekan ini, apakah indeks harga saham gabungan juga akan mengalami tekanan seperti tadi di Asia, kemudian Eropa yang justru bergerak negatif? Oke, kalau kita lihat sebenarnya untuk pembukaan minggu ini mungkin masih ada kan, kalau kita ingat dari kemarin kita sudah dikatakan memayang ini ya, itu saja. Tapi anyway kalau kita lihat historis itu di koreksi-koreksi dalam sebelumnya, itu memang kebanyakan indeks itu setelah ada rebound seperti kemarin ya, itu akan sudah rebound dari 3.800an. Itu apan ada masa-masa stop seperti sekarang itu cukup lama ya, jadi indeksnya memang cukup volatile. Nah, turut tidak terlalu jauh. Ini mungkin kita masih akan harus melenggulai, karena anyway memang sesuai dengan kondisi aslinya, yaitu ansertasi masih cukup banyak yang harus dijawab gitu ya oleh policy makers, oleh dari bisnis-bisnis itu yang masih membuat indeks kita. Apalagi sekarang dengan ditambah, mungkin ada sedikit kontimen antara US dan KALNO, itu yang mungkin akan sedikit memberhasilkan dari indeks kita. Baik, Pak Dimas, dengan kondisi seperti ini, adakah saham-saham yang Anda rekomendasikan menjelang pembukaan market hari ini? Apakah dengan kondisi seperti ini justru sebaiknya kita wait and see, sambil menunggu laporan data-data ekonomi di awal bulan biasanya yang akan dirilis oleh BPS misalnya? Oke, mungkin untuk saham-saham yang rekomendasikan, selain perbankan mungkin yang sudah mulai dimaksud oleh beberapa saham-saham pengodisi, tapi sambil harus memaksudkan bahwa dalam jatuh-saham penghargaan, kemudian dilihat juga apakah infeknya dari pandemi ini, bagi mereka lebih baik dibandingkan dengan si US, itu yang mungkin penting untuk diperhatikan oleh para investor, karena saat ini mungkin sudah mulai terlihat ya, mending dari pandemi ini misalnya terhadap perekonomian dunia, dan kalau saya ingat, komoditas itu setelah ada dinamkannya, seperti sekarang-saham sudah ada, hampir dikatakan sudah ada masalah dari sisi suplai ya, itu BPS terlalu banyak untuk menangkannya. Berarti kalau kita lihat lebih dalam lagi emeten-emetennya, yang mungkin Anda bisa rekomendasikan dari sektor perbankan, ataupun komunitas itu apa yang paling tidak Anda lebih merekomendasikan dengan kondisi seperti ini, masihkah kita investasi jangka pendek, begitu atau sudah mulai bisa nih untuk menengah panjang? Oke, sebenarnya kalau menengah panjang masih cukup menarik ya, karena mungkin di tahun ini tidak akan bergerak positif terlalu jauh lagi, karena sebenarnya sekarang berguna kita sudah not too bad, walaupun kita masih harus mengejar beberapa waktu itu, karena kebanyakan PSI sudah kembali ke PSI gitu ya, sementara kita masih di 5.100-an. Nah, tapi yang mulai untuk let's say 2-3 tahun, sebenarnya almost no reason sih, kita nggak kembali ke PSI kita, jadi sebenarnya untuk lagi itu long term masih sangat menarik. Jadinya mungkin kalau untuk rekomendasinya, baik dari sektor perbankan maupun komoditi itu, yang paling mungkin adalah sampai sekarang, yang masih jauh lebih menarik itu disang-sang dengan kapitalisasi besar, jadi untuk banknya juga, ya juga bank-bank di cap misalnya seperti, mungkin yang cukup menarik itu BNRI, kemudian Bank Negara, mungkin Bank BNR yang kemarin baru riset yang cukup mengembirakan, itu juga cukup menarik sih untuk diperhatikan. Itu dia, sektor perbankan, big caps-nya Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian juga BTN ya, yang Anda rekomendasikan. Pada saat opening market nanti, apakah kita bisa membeli langsung saja hajar kanan pada saat posisi pembukaan, atau menunggu harganya terbentuk dengan cukup mature begitu, khususnya untuk perbankan? Oke, mungkin untuk Mandiri dan negara itu, ada bagian untuk lihat dulu, lah, kursus seperti apa, tapi BTN dengan sentimen positif kemarin, riset yang besar dan tersebut mungkin ada konsep untuk, pertama jika mau short term ya, itu mungkin cukup menarik untuk bisa langsung diperhatikan. Oke, itu dia untuk sektor perbankan. Baik, Pak Dimas, ini kita ada satu informasi juga yang akan kita sampaikan terlebih dahulu untuk pemirsa ID Aksional, di mana ini terkait dengan emiten, khususnya dari beberapa hal yang bisa menjadi mungkin perhatian bagi masyarakat investor maupun traders pada perdagangan hari ini. Baik, kita akan sampaikan terlebih dahulu. Ya, pemirsa investor asing kembali rajin mengkoleksi saham di Bursa Efek Indonesia, dan salah satu saham yang menjadi incaran asing adalah PT Unilever Indonesia TBK dengan kode sahamnya UNVR. Dalam sepekan terakhir, berdasarkan data RTI, pemodal asing mencatatkan pembelian bersih atau net by saham UNVR sebesar Rp230,1 miliar. Akad tersebut adalah nilai net by asing tertinggi di Bursa Efek Indonesia dalam seminggu terakhir. Para pemodal asing masuk saham UNVR menjelang jadwal pembagian dividen saham ini di Bursa Efek Indonesia. UNVR akan menebar dividen tunai tahun buku 2019 sebesar Rp107 persaham atau senilai total Rp4,08 triliun. Manajemen UNVR berdetapkan kode dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 4 Agustus 2020, sementara tanggal X dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada 5 Agustus 2020. Berikutnya kita akan sampaikan infografis dari pergerakan secara fundamental Unilever Indonesia Tbk pada kinerja pada penutupan pekan lalu bergerak positif naik 1,82 persen di level Rp8,400. sementara kinerja dalam satu pekan terakhir juga bergerak positif 4,35 persen. Ada pun net buy di pasar reguler dalam sepanjang sepekan terakhir. Kita lihat sekitar Rp230 miliar. P.I. ratio-nya mencapai 44,21 kali dengan market cap mencapai Rp320,5 triliun. Dengan net profit di semester pertama tahun ini mencapai Rp3,62 triliun. Selengkapnya bisa Anda saksikan data-datanya di layar televisi Anda, pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Yusuf. Ya, Pak Dimas. Kita akan membahas terkait dengan Unilever ini. Informasi yang menarik kemarin ramai sekali ditradingkan. Begitu apakah karena adanya rencana begitu aksi korporasi untuk membagikan dividen dari Unilever untuk para investor? Oke, saat ini memang Unilever ini ya Sebenarnya kalau dilihat, terutama untuk medium to long term mungkin masih ada chance untuk naik sedikit karena di level sekarang di Rp8,400-an kalau sebelumnya dia tempat trader di level bahkan Rp9,000-an ya. Mungkin secara valuasi, terutama bagi investor yang very value driven ya, itu sudah sangat manal. Tapi kalau dilihat dari titik lain, Unilever itu bisa dikatakan posisinya sebagai market leader itu masih cukup tulis untuk digoyangkan. terutama untuk yang listrik ini kalau mau misalnya, memang yakin waktu dengan Unilever sebagai market leader di FMPG Indonesia itu dan kemudian juga dibantu dengan sekarang cukup meningkat ya untuk personal housing awareness dari masyarakat di Indonesia mungkin masih cukup menarik tapi tadi sih kembali kalau untuk investor yang value driven sebenarnya valuasinya sudah cukup mahal. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai dividend yang akan dibagikan begitu untuk Unilever, ada juga INTP yang membagikan hingga 100% begitu dari laba bersih yang dirai. Anda melihat bagaimana perbandingannya? Apakah bisa disandingkan atau tidak? Oke, mungkin akan ada sedikit upside dari bantuan aktivitas kata-kata tersebut karena memang terutama di Indonesia masih cukup banyak kita yang investor yang mencari apa namanya, dividen value seperti yang akan dibagikan di Unilever dan BKT ini dan kemudian dengan harga saham yang masih cukup koreksat seperti sekarang aset dari dividend tentunya sedikit tingkat dari sebagian saham di Indonesia jadi mungkin masih akan bisa memberikan impact untuk itu. Oke, Unilever rekomendasinya seperti apa? Apakah kita bisa trading baik saja atau bagaimana? Untuk trading money nampaknya masih bisa ada chance yang cukup mengalami terutama untuk yang long term. Oke, untuk long term ya kalau kita bicara mengenai Unilever? Betul. Baik, itu dia untuk Unilever dan tadi sudah disampaikan ada beberapa rekomendasi saham dari sektor perbankan Big Caps yaitu Bank Mandiri kemudian Bank BNI serta Bank BTN kita akan kembali di segmen berikutnya nanti Pak Dimas untuk membahas terkait dengan PSBB khususnya dari masa transisi yang diperpanjang kembali oleh Pemprov RKI Jakarta sektor-sektor apa saja yang terdapat kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya tetaplah bersama kami di IDX Channel Dukung terus operasi dan WebKM Indonesia saksikan terus IDX Channel your trust for the economic business and capital market channel Adi akan ada proyek bikin hunian atau tempat tinggal Oke Konsepnya adalah membawa kemudahan masyarakat sekitar Jakarta untuk bekerja di pusat kota Total saat ini Adi Komputer Property mengembangkan 11 titik ya Kalau Mas baru beli sekarang mungkin sudah ke 3.000 sekian pembeli Kita bisa mulai merasakan fase 1 di tahun berapa? Di tahun 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Ya, pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar masa transisi fase 1. Masa transisi fase 1 ditambah 14 hari mulai tanggal 31 Juli hingga 13 Agustus 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi fase 1 selama 14 hari. Penembatan masa transisi berlaku mulai tanggal 31 Juli hingga 13 Agustus 2020. Perpanjangan ini menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya dilakukan pada 2 Juli hingga 16 Juli 2020 dan 17 hingga 30 Juli 2020. Keputusan tersebut berdasarkan hasil evaluasi perpanjangan PSBB transisi sebelumnya dan adanya kenaikan kasus COVID-19 di Jakarta ditambah kondisi yang belum mengalami perbaikan. Sementara tingkat jumlah positif berdasarkan tes atau positive rate sebanyak 6,5% dan tingkat penularan atau reproduction number RT di sekitar 1. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang selama ini berlangsung harus tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Pemprov DKI bersama TNI Polri juga akan terus melakukan pemeriksaan, pendisiplinan dan tindakan tegas terhadap masyarakat. Berbagai sumber IDX Channel Baik pemeriksa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Yusuf, Portofolio Manager dari Secure Invest Asset Management. Ya, Pak Dimas, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Di DKI Jakarta, begitu dari sisi masa transisi diperpanjang kembali hingga 13 Agustus mendatang. Anda melihat bagaimana ini bisa mempengaruhi pergerakan makroekonomi kemudian sektor-sektor apa saja yang terdampak. Oke, kalau kita lihat saat ini perpanjangannya lebih ke prof. DKI transisinya. Jadi, yang memang saat ini sudah dijalankan oleh kondisi prof. DKI juga dengan perintah. Nah, tentunya Jakarta sebagai senar topor ekonomi itu jika manfaat RBB bukan base-to-base transisi, ya lebih ke top BB, jika nanti worst case diperpanjang itu resoknya mungkin akan benar-benar perasa. Jadi, PSBB transisi saja nampaknya akan memberikan, akan sedikit memberatkan, yang terkenalkan dari ekonomi yang kita. Tapi, ya, ini juga memang saat ini ada peningkatan persebaran COVID-19. Dan nampaknya kita lihat dari sisi kesehatan dan life-to-base itu memang diperlukan. Tapi, di sisi lain mungkin yang perlu dipertimbangkan juga adalah memastikan roda ekonomi terus berjalan, tapi protokol kesehatan itu tetap harus disegakkan dengan kuat. Karena memang kalau kita lihat masih sudah ada cukup banyak negara yang bisa melaksanakan hal tersebut. Jadi, ini tergantung dari dua tinggal, sebenarnya kalau diperlukan, baik dari pemerintah maupun dari penegaknya. Itu dia, sektor-sektor apa yang terdampak ditahan dulu karena sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan sampai ke dulu untuk pembukaan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini, Pak Demas. Baik, pemirsa, indeks harga saham gabungan tadi pada saat pembukaan sempat berada di zona positif, tapi langsung saja terkena aksi jual. Kita lihat untuk posisi saat ini, melemah sekitar 0,58 persen berada di posisi 5.115,327. Ada pun saham-saham yang mengalami penguatan masih cukup banyak, sekitar 127 saham. Sementara saham-saham yang mengalami tekanan 93 saham. Kita akan mereview dulu untuk pembukaan market hari ini, Pak Demas Yusuf, sebelum melanjutkan dengan pembahasan top headlines yang sudah sempat tadi kita bahas. Indeks harga saham gabungan langsung terkena aksi profit-taking. Nampaknya tekanan dari global begitu. Kondisi di Amerika Serikat yang masuk ke jurang resesi, kemudian Asia tadi merah, Eropa juga bergerak negatif. Sejauh mana ini bisa memberikan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan? Akankah berlangsung di sepanjang hari ini atau ada perlawanan nanti di sesi satu ataupun sesi kedua? Oke, kalau kita lihat memang tadi seperti yang saya bicarakan, saat ini memang indeks masih akan cenderung flash relatifli, terutama juga cukup banyak dasarnya seperti sekarang, itu akan berakhir. Tapi polisi tidak akan bergerak misalnya seperti koreksi sejauh dari yang terus-menerus seperti periode bulan Maret akhir kemarin. Jadi memang kalau kita lakukan story-beli, kembali lagi setelah ada koreksi dalam koreksi kemarin, kemudian dari bawah, let's say 50-60% dari previous-men, itu ISG atau indeks lain juga, itu akan berada dalam posisi yang masih cukup volatile, tapi pergerakannya tidak terlalu besar seperti sekarang. Jadi sebenarnya untuk investor yang memiliki horizon cukup panjang, koreksi seperti sekarang itu true chance yang sebenarnya sangat menarik untuk menambah posisi atau yang sebelumnya nanti agak ragu itu bisa. Jadi bisa menjadi window yang cukup menarik. Tapi seberapa besar peluangnya? Minus semakin dalam, sudah di atas 1%. Apakah lebih kepada aksi profit taking atau tidak, baik dengan kondisi market global yang sedang mengalami tekanan, sementara di dalam negeri pun penantian dari data-data ekonomi di awal bulan ini kan juga yang membuat masyarakat investor akhirnya memilih wet NC, Pak Dimas. Oke, memang kita jumpa untuk kembali melembang dari langkah sekarang. Memang masih ada ya, apalagi minat kemarin, yaitu itu untuk menembus 5.100, bisa dikatakan saat itu 4 atau 5 kali coba. Jadi bisa ada biasanya seperti sekarang, karena namanya kemarin volume-nya juga volume-nya sudah lumayan besar ya, tapi nampaknya seperti kita lihat sekarang, untuk bertanda ya kalau 5.100 itu masih cukup berat. Jadi sampai nanti misalnya yang tadi kita bicarakan juga dari data makronomi, walaupun sudah expected, tapi saat keluarnya atau saat konten masinya, terutama jika sedikit lebih buruk dan ekspertasi, itu akan ada lebih keceng untuk kembali masuk, terutama bagi investor yang memiliki horizon yang cukup panjang sih. Oke, ini justru peluang untuk investor jangka panjang, tapi dengan kondisi seperti ini, tadi ada beberapa hal yang sempat kita ulas, begitu dengan pemberlakuan PSBB fase 1 yang masih berlanjut, begitu akan kayak ini menekan sektor-sektor misalnya, konsumer, retail yang kemarin sempat ada harapan dengan adanya relaksasi, tapi ternyata diperpanjang waktunya, Pak Dimas. Iya, memang untuk sektor konsumer digital sekarang akan kembali, agak diperhatikan ya dari pertanyaan, tapi anyway, kembali lagi mungkin ini yang cukup dibutuhkan, tapi perlu diingat juga ya, walaupun ada kepanjangan PSBB fase 2 yang masih diperhatikan, saat ini kebanyakan dari bisnis itu sudah cukup aware, dan kemudian mungkin sudah cukup hatam gitu ya, apa yang perlu mereka lakukan, terutama di bisnis-bisnis yang masih terpat, apa yang perlu mereka lakukan untuk terus berban dan terus mengguletan rodotroponomian bisnis mereka di tengah kondisi yang seperti sekarang. Jadi, menurut kita dari perpanjangan masa PSBB atau PSBB transisi, sekarang sekarang sudah ke-2, walaupun akan kembali impact negatif untuk ekonomi dan pertumbuhan ekonominya, itu hopefully jangka waktunya tidak akan terlalu lama sampai kembali, mereka akan kembali, karena tadi sudah. Karena ICBP hari ini masuk dalam deretan top gainer sebagai konsumer, sebenarnya justru akankah diuntukkan dengan adanya level, dengan kondisi-kondisi seperti saat ini, Pak Dimas, singkat saja. Seperti apa analisisnya untuk ICBP? Oke, mungkin untuk kalau saya lihat stop seperti ICBP, itu mungkin ada ini ya, itu dari news lain, tapi overall mungkin akan tergerakkan terlebih dahulu, misalnya seperti New Yorker sekarang yang sudah turun, kembali turun 1% lagi. Kemudian kalau kita lihat dari pendapatan kastor seperti banking, itu juga pergerakannya cukup berat, bahkan beberapa yang ada di news seperti kemarin, itu sekarang melemah tipis, justru minus sekitar 8,4 ke-6, jadi saat ini memang overall news masih cukup negatif, tapi kembali lagi sih, jika ada investor yang kemarin masih cukup khawatir, kita menunggu polisi yang kemarin nampaknya agak sudah ditunggu, yang cukup dalam pergerakannya untuk berjokup. Oke, itu dia untuk seterah konsumer, khususnya ICBP. Bagaimana dengan komoditas emas yang sudah menembus level psikologisnya di atas 2.000 dolar Amerika? Pertoyons, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Potensi vaksinnya untuk menjaga COVID-19 menghasilkan respon kekebalan kuat pada semua 45 pasien dalam uji coba tahap awal pada manusia. Dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo akan membobarkan 18 lembaga di bawah pemerintahannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. di mana COVID-19 mengenai negara ekonomi kuat seperti Eropa di Perancis, kemudian Spanyol dan Jerman yang resmi masuk ke dalam jurang resesi. Dan ini menarik perhatian lebih dari 7.000 netizen di Instagramnya, IDX Channel. Jerman misalnya mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 10,1% pada kuartal 2020 dari kuartal 1 yang hanya minus 1,9%. Langsung saja kita akan lihat komentar-komentar dari sejumlah netizen. Di pertama, dari Riz Wijaya. Yakin, Indonesia ku bertahan dan unjuk gigi. Semoga investor asing percaya dan balik lagi ke Republik Indonesia. Itu dia, nada optimis yang sudah dikumandangkan. Kemudian dari Mayer Partnership. Contoh real yang bagus, karena negara tersebut resesi, tapi bursa sahamnya ada yang mengalami kenaikan. Kemudian dari Sabar Java. Aku si baik aja ya, membaca beritanya. Mereka itu adalah negara maju. Paling sebentar lagi akan mengalami kenaikan kembali. Itu dia beragam komentar yang menarik dan kita akan lanjutkan kembali berbincangan bersama dengan Bapak Dimas Yusuf, Portofolio Manager dari Sukor Invest Asset Management. Baik, Pak Dimas. Halo. Halo. Ya, Pak Dimas, kita sampaikan informasi yang menarik begitu. Memang ini kaitannya dengan pandemi COVID-19 yang sudah menelan banyak korban dari negara-negara maju. Amerika Serikat, kemudian ada Korea Selatan, Singapura, dan terakhir di zona Eropa juga masuk dalam jurang resesi. Tapi tanggapan dari beberapa netizen menyebutkan mereka adalah negara-negara maju. Sehingga akan mudah kembali untuk bangkit kembali. Bagaimana Anda melihat dan menyikapinya? Oke, mungkin kalau yang cukup menarik untuk dilaborasi dari COVID-19 tersebut adalah Kita perlu breakdown kembali, berkompensi pertumbuhan mereka itu sampai yang lebih banyak. Apa yang lebih banyak? Ini ya, kontribusi. Misalnya, seperti Singapura, kita tahu negara maju ya. Tapi kemarin kalau dilihat koreksial sampai hampir berdua persenan, Itu karena kalau dilihat mereka sangat-sangat berundang dari ekspor-impor dan investasi yang sampai saat ini Masih cukup terpauk terlebih dahulu. Tapi ada cukup banget negara-negara seperti Indonesia yang ekonomi ini sangat terdokong dari sisi konsumsi. Kalau kita lihat, oke konsumsi pasti menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi anyway, orang-orang kebanyakan masih sangat perlu terjadi perpindahan saja. Misalnya, dalam hal ini banyak dialokasikan untuk liburan, itu bisa dikembangkan untuk misalnya personal hygiene dan lain-lain itu. Makanya sampai sekarang, oke di kuartal dua kita almost often terjadi koreksi di pertumbuhan jenis kita. Tapi potensi kita itu masih menjadi pertanyaan. Dan hopefully, mungkin masih ada chance untuk kita bertahan, kalau tidak mungkin menguat sedikit perekonomian kita, itu yang mungkin masih diharapkan. Tapi kembali lagi, mungkin kuncinya itu apakah PSBB yang sudah atau PSBB. Akan ada yang kedua, itu yang perlu diperhatikan oleh Pak Ransai. Oke, Pak Dimas, dengan kondisi seperti ini, nampaknya masyarakat investor di seluruh dunia beralih ke safe haven. Emas begitu mencetak rekor baru di atas 2.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya. Sementara di dalam negeri, emas aneka tambang juga tembus 1 juta rupiah per gramnya. Apakah memang ini saat yang tepat kita beralih investasi masuk ke dalam logam mulia? Oke, untuk emas itu mungkin perlu diperhatikan oleh para investor, yaitu yang perlu diperhatikan adalah harga mas apakah dalam USB atau dalam IDR. Karena kalau kita lihat IDR kita sekarang, walaupun sudah menguat sedikit dari kemarin 15.000, itu sebenarnya masih ada chance untuk kembali ada penguatan. Kalau kita kalikan dengan harga mas ditambah dengan penguatan, maksudnya dikurangi dengan penguatan rupiah itu mungkin akan sedikit memenuhi potensi penguatan mas ke depannya. Tapi dari sisi harga mas di USB-nya mungkin masih ada chance untuk penguatan sedikit. Ini lebih dikarenakan mungkin faktor yang kurang bisa di-expect atau kurang bisa di-credit, yaitu saat ini kalau kita lihat US dan China, regardless dengan kebutuhan ekonomi mereka untuk, sebenarnya lebih butuh bagi mereka untuk bekerja sama ya, untuk pada kami misalnya kembali disingkatkan. Untuk membutuhkan penguatan kembali ekonomi. Tapi nampaknya kalau kita lihat salah satu luar itu cukup very volatile and unproduceable. Jadi, investor di tengah unproduceable ini seperti sekarang cukup banyak yang sudah saya berkenalkan. Baik, Pak Dimas, kalau kita ketarik ya misalnya ke portfolio saham misalnya, mereka emiten-emiten yang memiliki saham khususnya ya, emiten emas seperti Antam, kemudian PSAB, bagaimana rekomendasinya? PSAB hari ini masuk dalam menderitaan top dinner, tapi aneka tambang di sesea lain sudah mulai terkena aksi profit taking dan memerah pagi ini. Bagaimana analisis Anda, Pak Dimas? Ya, mungkin kalau untuk Antam itu kalau kita lihat, dari sisi gold medal ditantai juga ke revenue mereka ya, sementara dari profit stability saat ini sih, nickel masih lebih mendominasi. Tapi kemudian untuk emiten-emiten seperti PSAB kemudian MDKA itu, mereka kontribusi dari kenaikan harga gold itu nampaknya akan lebih terasa gitu. Jadi, di tengah kondisi sekarang, menurut betul tapi masih ada beberapa emiten yang bisa dilirik, yang mendapatkan impact positif dari kenaikan harga emas seperti sekarang. Anda masih merekomendasikan emiten-emiten seperti ini, di tengah kenaikan harga emas begitu komoditas yang menjadi boosternya begitu? Oke, untuk merekomendasikan didantarkan dari harga emas, stans untuk harga emas menguat kembali itu masih, sebenarnya masih ada ya, mungkin untuk metal long, short to medium term. Tapi kembali lagi ya, untuk investor yang, untuk bagian investor yang mau investasi di sampingnya, tapi lebih berdasarkan dari pergerakan harga komoditas itu, harus mengobjetrasikan stans yang dapat menyerahkan kembali harga emas. Karena sekarang kita lihat sudah di posisi all time high, jadi perlu ini ya, perlu diperhatikan lebih bergantung lagi, kapan misalnya jika terjadi, jika tertentu kembali dan orang-orang kembali risk on untuk pindah akut aset yang lebih riski, itu ada chance untuk menjadi koreksi. Oh, baik. Itu dia dengan kondisi seperti ini. Apakah komoditas lainnya seperti perkebunan? Karena tadi di segmen sebelumnya juga Anda merekomendasikan ada sektor komoditas yang bisa dicermati oleh masyarakat investor maupun traders. Apakah lebih kepada komoditas pertambangankah atau perkebunan ini, Mas Timas Yusuf? Oke, mungkin lebih ke pertambangan ya, jika mau didetailkan kembali, seperti nickel base atau fall base. Karena sampai sekarang kita lihat studio, kemarin sempat ada penguatan lumayan, tapi kalau kita lihat, untuk sektor studio itu lebih membutuhkan support yang grand scheme. Jadi, soalnya mungkin antar negara untuk studio itu kembali menguat. Karena kita ingat, perlu ingat, masih cukup banyak ancaman negatif untuk studio, misalnya dari sisi ini ya, dari sisi environment itu yang perlu berlaku. Baik, itu dia. Lebih kepada sektor pertambangan, begitu ya, Pak Timas Yusuf yang bisa menjadi pilihan. Dan kalau kita lihat dari aksi jual yang dilakukan oleh investor asing pada pagi hari ini, banyak sekali didominasi oleh sektor perbankan. Anda juga merekomendasikan ada Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian Bank BTN. Apakah saham-saham yang terkena aksi jual hari ini di sektor perbankan bisa menjadi peluang kita untuk entry? Kalau kita lihat, yang pertama ada Bank BCA, kemudian Bank BRI. Bank Mandiri juga terkena aksi jual oleh investor asing ini ya. Bagaimana ulasan Anda, Pak Timas? Oke, mungkin saat ini benar tinggal dipilih ya. Oh, tinggal dipilih ya. Oke, sektor arah bensin yang mana yang menurut investor itu koreksinya paling menarik untuk diambil. Karena dari sisi perbankannya sendiri, maka benar-benar itu tidak ada perubahan berasisi. Baik, baik. Jadi bisa menjadi pilihan tadi ya, ada rekomendasi Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, dan juga Bank BTN. Betul. Baik, dengan menyikapi kondisi seperti saat ini, kalau kita lihat dengan data-data yang akan dirilis oleh pemerintah, Pak Dimas Yusuf, strategi investasi, apa yang perlu diterapkan oleh masyarakat investor? Apakah pada saat opening market seperti hari ini, kita masih wait and see sambil menunggu rilis laporannya keluar atau sudah terprice in dengan beberapa, mungkin ada beberapa ekonom atau analis yang sudah mempredisikan bahwa mungkin inflasi masih akan terjadi, tapi tipis saja, bahkan ada yang menyebutkan terjadinya deflasi misalnya begitu, Pak Dimas. Oke, mungkin kalau untuk saat ini yang perlu ditunggu dari istimewa ekonomi adalah lebih kepada satu mungkin konfirmasi untuk quarter 2 ya, seberapa dalam korsi ekonomi kita, dan kemudian bisa sudah konfirm, mungkin kebetannya kita ingat sekarang kan Agustus sudah mulai. Mungkin untuk prioritas quarter 3 itu masih terlalu early, tapi juga sudah ada preliminary number 5 itu mungkin yang akan menjadi sayangkan di tunggu oleh para investasi. Tapi anyway, memang this time of the year, quarter 3 memang selesai itu relatif web itu juga yang mau saya tanyakan Pak Dimas Yusuf, psikrik lah begitu kalau kita bicara mengenai bulan Agustus indeks harga saham gabungan, biasanya memang cenderung bergerak di teritori negatif, tapi dengan kondisi yang ditambah adanya pandemi COVID-19, dan Anda melihat akan mengarah ke mana indeks harga saham gabungan? Karena hari ini pun kelemahan semakin dalam, minus koma 38 persen, sudah meninggalkan level 5.100 ya Pak Dimas? Oke, kembali lagi, mungkin answer senti itu sedang cukup, sedang cukup banget, tapi mungkin masih ada beberapa ini ya, yang untuk positive catalyst yang tahu, seperti kita tahu sekarang beberapa vaksin itu sudah di tahap akhir, walaupun anyway bisa misalnya yang terjadi, yang tidak dilaatkan, misalnya hasilnya tidak aman atau tidak menyerahkan, itu justru akan memberatkan kembali, tapi sampai sekarang kan kita tahu sangat dibutuhkan oleh seluruh dunia, jadi hopefully senseh masih cukup bagus untuk misalnya vaksin itu, jadi positive catalyst mungkin, ini lebih ke pengandai, karena memang, sorry, kita lihat di masa sekarang itu lebih ke sendrum berat, kita bisa risiko aset untuk kembali. Baik, Anda melihat akan bergerak ke mana untuk indeks harga saham gabungan support resistance, mungkin yang bisa dijadikan panduan oleh masyarakat investor di tengah tekanan jual yang terjadi pada perdagangan hari ini? Oke, hopefully untuk dalam jangka waktu dekat, kita harapkan sih indeks tidak kembali turun di bawah level 5.000 ya, walaupun kita menembus level 5.000 dalam kurun waktu level 1 sampai 2 bulan, hopefully tidak akan menembus kembali level 4.900, karena, selain dari aset dari pandemi COVID-19 ini, kita perlu imut biasa kita itu, sebenarnya di 2018 dan 2019 itu bisa dikatakan lagi dibandingkan dengan peers-nya gitu, jadi jika sekarang yang lain, betul-betul korrekt itu sudah kembali turun ke QI, kita belum, tapi sekarang kita ada korrekt di dalam nanti itu, akan menjadi sangat berat bagi indeks kita. Dan, anyway, dari sisi fundamental juga, baik dari sisi makrotronomi dan dari sisi kebanyakan online, kan, terutama yang dikasih itu, sampai sekarang sih masih cukup kuat, dan hopefully tadi sudah akan kembali ada korrekt yang di dalam nanti. Baik, itu dia. Memang banyak hal yang perlu dicermati oleh masyarakat investor dan traders di tanah air ya, menjikapi kondisi global yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Baik, Pak Dimas Yusuf, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya, sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Pak Dimas. Baik, Pemirsa, demikian perbicaraan kami bersama dengan Bapak Dimas Yusuf, portfolio manager dari Sukor Invest Asset Management dan Disipmen berikutnya. Kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kami segera kembali. Kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan aplikasi IDX Channel. Mulai dari berita, makro dan mikroekonomi, politik hingga hiburan. Anda juga dapat berbagi artikel, foto, dan video ke semua platform media sosial yang Anda miliki. Beragam informasi hari ini bisa di-download di dalam aplikasi idxchannel.com. IDX Channel, your trustworthy, economic, business, and capital market channel. Aktivitas manufaktur China mengalami pertubuhan tercepat pada Juni 2020, usai pemerintah melonggarkan kebijakan lockdown. Rata-rata frekuensi harian di bursa mencapai 499 ribu transaksi dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenjara. Sementara itu PT. Garuda Indonesia Persero TBK membukukan pendapatan turun 30,14% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market opening. Pemirsa Amerika Serikat kembali menjadi korban keganasan COVID-19, menyusul Singapura dan Korea Selatan yang masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Resesi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat tersebut dikhawatirkan akan menekan industri di tanah air. Pandemi virus corona atau COVID-19 ternyata kembali menelan korban. Kali ini negara adidaya sekaligus ekonomi terbesar di dunia Amerika Serikat harus bertekuk lutut dan masuk ke dalam jurang resesi menyusul Singapura dan Korea Selatan. Negeri Paman Sam terperosok ke jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan 2 2020 secara berturut-turut tercatat negatif. Bahkan di kuartal 2 ekonomi Amerika tumbuh negatif hingga sekitar minus 32 persen. Resesi ekonomi yang dialami Amerika Serikat pada kuartal 2 2020 merupakan yang terburuk sepanjang negara adidaya tersebut berdiri, di mana pada periode April hingga Juni kontraksi jauh lebih tajam dari kuartal 1 yang tercatat minus 4,8 persen. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Renat Kasali seperti dikutip Okezon.com memprediksi resesi yang terjadi di Amerika bisa membicu terjadinya depresi atau Great Depression. Sebuah kemunduran besar perekonomian, hampir semua perusahaan bangkrut tidak punya uang, tidak ada investasi baru, pengangguran terjadi sehingga satu-satunya sumber pendapatan adalah uang negara. Selain itu, badai resesi yang menyerang negara adidaya tersebut akan berdampak kepada beberapa sektor industri di Indonesia, diantaranya budidaya udang, lobster, industri karet, minyak sawit, sepatu, dan furniture. Ekspor-impor juga akan terganggu seperti pasokan kedelai, minyak, gas, kapas, gula, beberapa bahan kimia, dan suku cadang pesawat, sehingga pemerintah Indonesia harus segera mencari alternatif impor dari negara lain agar stok barang-barang itu tetap terjaga. Berbagai sumber IDX Channel Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO mengkhawatirkan resesi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat akan berdampak ke Indonesia sebab Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan ekspor produk Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO mengaku khawatir dengan kondisi yang terjadi di negara adidaya sekaligus ekonomi terbesar dunia Amerika Serikat yang terperangkap dalam jorang resesi ekonomi akabat pandemi COVID-19. Data menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di sepanjang kuartal 2 2020 turun hingga 32,9 persen sehingga selama 2 kuartal berturut-turut ekonomi Amerika tumbuh negatif di mana kuartal pertama minus 4,8 persen. Kondisi ini pun dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap pelaju perekonomian Indonesia yang tengah berjuang dan bertahan dari serangan COVID-19. Wakil Ketua APINDO Sinta Wijaya mengatakan Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia sehingga dengan masuknya Amerika ke dalam resesi berarti ada dampak negatif kepada para eksporter dalam negeri. Dengan demikian perlu ada langkah antisipasi dan mitigasi dari pemerintah salah satunya berupa insentif agar bisa meringankan kerugian bagi pengusaha Indonesia terutama para eksporter. Ada pun kontraksi ekonomi yang terjadi di negeri Paman Sam tersebut menjadi yang terdalam setidaknya dalam 73 tahun terakhir. Departemen Perdagangan Amerika menyebutkan aktivitas hampir terhenti setelah restoran, bar, dan pabrik antara lain ditutup pada pertengahan Maret untuk memperlambat penyebaran COVID-19 berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa demikian market opening untuk edisi hari ini semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk investasi Anda tetap saksikan IDX Channel Your Task Worthy Economic Business and Capital Market Channel saya Prasetyo Ibo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!